Hai sahabat biuda ini biuda langsung kerjakan pembuatan tape ubi atau tape singgong ya karena ini kata mama udah pingin dia jadi kita pun cepat-cepat sampai di rumah langsung saya kerjakan nah ini saya potong-potong potong-potong suka-suka saja lah sahabat biuda buat sahabat biuda boleh juga dipotong empat-empat seperti potongan dadu lah terserah potongannya ya mau satu mau sebesar apa namanya sebesar-besar mau kecil terserah lah ya itu tergantung masing-masing jadi biuda buat seperti ini karena biuda pun mau cepat-cepat ada kegiatan yang lain nah yang penting nanti menjadi rasa tape yang penting puas makannya itu aja ya sahabat biuda apalagi kalau kita untuk jualan jangan tiru biuda ya jangan ikuti saya kalau untuk jualan boleh kalian potong dadu empat-empat segi gitu biar cantik kan menarik untuk pembeli sahabat biuda nah ini selanjutnya kita potong sesuai selera kita lah nah ini udah masak ubinya atau singkongnya atau gadungnya sekarang biuda jemur raginya di atas ceret karena cuaca matahari tidak ada cuaca mendung jadi biuda untuk pemanasan ragi saya kasih di atas tutup ceret kita hidupkan api dari bawah ya nah ini sudah panas sudah beberapa minit saya panaskan lanjut saya giling raginya dihaluskan nah ini kita giling sampai betul-betul halus ya supaya nanti kita pas menaburinya kita senang saja sudah kayak tepung dia ya sahabat biuda meresap dia ke singkongnya nah ini dahulu saya taburi ragi sudah kita siapkan daun ya di tempat mangkok tadi di bawah langsung biuda kasih sedikit ubinya angsur-angsur ini ubinya kita pastikan sudah betul-betul dingin dan sejuk ya sahabat biuda jadi kalau kita panas nanti letakkan singkongnya belum dingin bisa nanti gagal sahabat biuda gagal manisnya dia nanti seperti akhirnya nanti berlendir jadi untuk menghindari lendir membuatan tapai ubi kita harus pastikan singkongnya dingin sudah dingin sudah sejuk betul-betul sejuk ya jadi disini biuda pembuatan tapai ubi biuda tidak menggunakan air bawang putih cuma ragi aja ini biuda lahan-perlahan angsur-berangsur kita tabur demi sedikit kasih ubinya tabur lagi raginya supaya merata ya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati lagi dipulihkan ini katanya semalam ada kawan kita bilang ada obat ini pak udah katanya tapi terlalu mahal kali dua kali nyemprot 300 ribu betul kecil itu pun katanya gak cukup pula kita dua kali nyemprot mahal nak inilah ya rangsur-rangsur semua matian satu-satu gak tau di mahal dipertahankannya nafas gak tau kita lagi butuh ini ini kalau udah kayak gini dijual gak laku karena lisut udah tangkehnya kenapa lah kau mati pun gitu aku sayang sama kau lagi mahal-mahal nafas abis rumah si Menda si Jai Natasha ke kamar mandi saya sudah takut kamar mandi mau ismo pokoknya mau ada kerjaan di kamar mandi ketakutan jadi saya bilang Menda Jai sinilah duduk saya bilang apa mak duduk Hai Nah apa yang takutkan kuntilanak mak setan katanya jadi saya bilang nanti kalau nampak kuntilan anaknya setannya duduk kalian terus buka bajunya buka celananya nakku patahkan teteknya aku bilang jadi aku bilang kan masa iya mak iya terus berdoa kalian berdoa terus patahkan teteknya jambak rambutnya anakku aku bilang baru itu enggak tak lagi sampai saya buat itu dia supaya buat gitu enggak soalnya kita lagi duduk-duduk pun antar ke kamar mandi kemanapun terus yang terantar enggak berani jadi saya buat seperti itu sama gila hari itu tau kalian sebenarnya saya enggak mau cerita tapi macam mana lah kan kita udah keterusan kayak gini terus kayak gitu jadi semalam itu mau tidur ya kan itu dari kaca kita nampak gitu gitu kayak putih tapi rambutnya bukan panjang ya pendek rambutnya duduk di adik pokok jambu menengok saya kayak gini saya buka gordonnya itu di kamar saya buka saya buka gordonnya itu saya tengok sabu gitu kayak macam mana ya sepintas-sepintas lalu kayak gitu tapi dia memang duduk pokok jambu oh besoknya aku tebas pokok jambu itu tempat duduknya itu aku tebas semua pokok jambunya itu eh pokok jambunya itu sama pohon-pohon markisa itu semua makanya itu kan pohon ubi apa semua itu tempat keduhan berlindung biar dingin semua kan udah tebang itulah kadang-kadang ya sebab juga kayak ginilah dia di dalam dia bersamaan dengan semak apalah salahnya cabai ini kan semak enggak mati cabai mati kenapalah enggak tadi semak ini pun mati yang sama kayak cabai ini kan enggak capek aku tep ngoret terus enam hari sekali udah ngoret Pak udah aja sampai dicubitnya hahaha dicubitnya Pak udah aja sampai dicubitnya hahaha dicubitnya kan gini ya sababuda eh saya tidur di tempat Menda enggak bisa-bisa tidur beli sahabat jadi saya tinggalkan Pak Udah dalam kamar biasa menatas ya sama Natasha kamar sebelah jadi saya tidur tempat Menda enggak bisa juga tidur namanya juga kalau kita enggak bisa tidur itu kan pindah sana pindah sini pindah sana kan jadi enggak tidur-tidur juga udah jam 2 saya bongkar lemari Menda lipat kain udah jam 2 malam jadi tiba-tiba Pak Udah ini terbangun mamen tak mamen kutang datangnya saya apa ngapain dicubit-cubit saya gitu katanya di sini Pak Udah dicubitnya aku ya lucu gitu tapi kalau Pak U udah cerita sekarang ini jangankan bulu semua bulunya berkiri Pak Udah ini marah aku sama Pak Udah lho siasya aku laki-laki gue bilang kenapa enggak langsung Bang enggak tunjang aja tele-hantunya gue bilang gitu sama beda semalam hidup udah diimpus-impus pakai pupuk akhirnya isi mati juga semalampun kubilang sampai udah-udah potong saja nggak dikasih mana bisa bertahan kalau udah memang lain ini habis semua cabai besar kita habis-habis nah ini udah sudah siap panen cabai yang mati-mati ya sahabat bidah yang mati pokoknya ya ini pare pun sudah kita siap juga panen Oke sahabat bidah terima kasih banyak buat sahabat bidah atas dukungan dan support kalian atas doa-doanya buat keselamatan keluarga kami semoga sahabat bidah pun dimanapun berada dalam kalian sehat dan murah rezeki nya ya panjang umurnya amin nah sampai di sini dulu video kita hari ini kegiatan kita hari ini sampai jumpa video berikutnya dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun mari kita tetap semangat dan kita lihat sekian dulu salam jor-jor sampai jumpa Sampai Buddha selamat menikmati